Nah, tinggal tertumbar gitu, guys. Let's go. Let's go, guys. Patainya kerasa enak dengan rempah-rempah yang pas di lidah. Rasa gurih dan asemnya jadi perpaduan nikmat yang bikin ketahihan, guys. Kita geser yang ini. Oh, benar. Dan aku mau nyobain, guys. Ini adalah nasi gaprau. Nah, nasi gaprau ini adalah nasi khas dari Thailand gitu. Tuh, lihat, guys. Jadi ayamnya itu dia kayak punya rasa yang beda banget dari masakan-masakan lainnya. Karena kenapa, guys? Karena dia itu bumbunya itu beda, gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aku mau nyobain. Chicken gapraunnya juicy abis, guys. Rasanya juara. Sumpah, aku mah suka banget ini. Nah, benar, guys. Gilang, ternyata. Kamu tahu nggak? Ada rasa-rasa yang misterius di sini ternyata, guys. Iya, apa ya? Ini tuh apa, bilang? Apa? Ada rasa-rasa aroma basilnya, guys. Oh, ada basilnya. Jadi itu nimbang banget. Iya. Pantes aku bilang tuh rasanya nggak mainstream. Bener. Tapi ini aku suka banget. Ini endo surendol. Taken lo, kendol, guys. Juara, guys. Nah, jangan lupa, Gil. Apa? Ayam pandannya. Buenaknya, Paul. Hmm, halamannya wangi banget. Coba, coba. Aku coba. Coba, coba. Wow. I like. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Coba, coba ya. Lezatnya, ayam dibungkus dengan daun pandan yang wangi banget menciptakan aroma chicken pandan yang luar biasa enaknya. Perpaduan rasa manis dan wangi daun pandannya ada di chicken pandan ini, guys. Gurihnya chicken pandan ini menggoyang lidah. Ini ayam pandan terendol yang pernah aku cobain lah, Gil. Kenapa begitu? Awan, guys. Ini aromanya best, guys. Di dalam mulutnya. Apa, bener? Iya, kan? Ini dia tuh kayak, ternyata kayak gosong, kan? Iya. Ternyata itu tuh enggak. Dan aku suka banget sama aroma manisnya. Dan ini tuh kayak rasa pandannya tuh nyirep ke ayamnya. Dan ini tuh ada bumbunya juga, Kak. Nih, bumbunya. Kan bener. Iya, bener. Cocol. Cocol, bener, Kak. Cocol, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Chicken pandan ini punya cita rasa gurih dan aroma khas pandan. Dan tekstur ayamnya juga lembut banget nih, guys. Bumbunya. Bumbunya ini, guys. Karena paduan ada minyak lijennya. Kecapnya. Wow. Enak, enak, enak. Nah, guys. Yes, sir. Yes, sir. Aku bingung dessert-nya. Ini apa namanya, Gil? Ini adalah cassava with coconut puree. Kalau orang Jakarta bilangnya ini singkong Thailand, guys. Namun, Kak. Nightline. Cucu kena chai-chai. Ah, wuih. Wuih, kucurin dulu, guys. Kucurin. Ini salah satu favorit aku bilang karena kenapa aku tuka sekali. Singkong. Oh, my God. Ada wijen-wijen hitamnya gitu. Oh, my God. Coba ya. Bismillahirrahmanirrahim, guys. Kudak-kudak dulu, sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Jujur, aku suka banget sama singkongnya. Dia tuh cool-an banget. Dan si krim ini kayak santan-santan itu aku suka banget. Dan juga si wijennya tuh wangi banget, ya. Nggak bikin enak sama sekali, ya. Dan ini tuh manisnya pas banget, guys. Iya. Rasa guris santannya dan singkongnya langsung kerasa saat melendingkan di mulut aku. Ini juga ya, si santannya tuh sama kayak mangga yang tadi, ya. Sedapnya singkong Thailand ini tidak perlu dilakukan lagi, guys. Eet, jangan kemana-mana dulu ya, guys. Abis ini aku dan Gilang bakalan bikin lapar kalian dengan makan iga goreng dan terong crispy. Stay tune ya, dibikin lapar. Laper terus. Sub indo by broth3rmax